Intro Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaan peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Intro Minggu ini seluruh permukaan kota Saratov di Rusia seperti dicet warna oranye. Hal ini terjadi karena adanya salju berwarna oranye yang jatuh dari langit. Seperti pada umumnya salju seharusnya berwarna putih, akan tetapi salju yang jatuh di atas kota Saratov ini sangatlah aneh. Warga yang melihatnya merasa bingung dan khawatir, menemukan lingkungan mereka telah tertutup debu serpi berwarna oranye. Beberapa daerah juga turut melaporkan tentang kemunculan salju aneh ini. Ada yang merasa khawatir atas kemungkinan adanya radiasi racun atau bahan kimia berbahaya. Untungnya, fenomena ini memiliki penjelasan logis. Warna oranye sebenarnya hasil pasir dari Sahara yang terbawa ke Rusia oleh angin topan. Seorang pakar cuaca Rusia mengatakan bahwa udara yang datang dari barat ini mengandung partikel kecil dari pasir di gurun Sahara yang membuat salju jatuh dengan warna oranye. Fenomena serupa juga telah dialami oleh berbagai wilayah di Rusia seperti Crimea. Seorang pria bernama Henry Damon rela memotong hidungnya karena mengemari salah satu tokoh penjahat komik top 10 Amerika. Henry yang berasal dari Venezuela Caracas ini merupakan pria berusia 37 tahun yang telah memiliki dua anak. Ia merupakan penggemar tokoh-tokoh dalam komik apalagi tokoh yang berperan jahat di komik Kapten Amerika yaitu Red Skull. Sebelumnya ia pernah melakukan operasi untuk wajahnya. Tepatnya membuat genjolan di dahi dan bagian wajah agar terlihat serang mirip tokoh Red Skull. Bukan hanya wajahnya saja, pria ini juga membuat tato di bagian tubuhnya. Untuk membuat dirinya semakin mirip Red Skull, ia pun menjalani operasi bedah dan memotong hidungnya. Ia juga melakukan implan silikon pada tulang pipi, jagu, dan pipi. Para ahli bedah melakukan operasi pun mewarnai wajahnya agar ia mirip dengan tokoh idamannya. Diketahui Henry memang menyukai Red Skull sejak kecil, ia pun selalu bercita-cita menjadi tokoh ini. 22 orang tewas dalam kecelakaan pesawat Trans Asia Airways yang jatuh ke sungai di Taiwan. Sebelum jatuh, kru pesawat yang berada di cockpit sempat mengabarkan kepada ATC bahwa pesawat sedang jatuh. Rekaman ini disebut sebagai rekaman terakhir sebelum pesawat naas itu jatuh ke sungai. Dalam rekaman yang beredar menunjukkan, pesawat Trans Asia ATR 72600 membentur jembatan layang dan jatuh ke dalam air. Pesawat ini membawa 53 penumpang, termasuk 31 turis asal Cina dan 5 awak pesawat ketika jatuh di Sungai Kilung pada Rabu 4 Februari pagi. Pesawat jatuh selang 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Songshan, Taipei. Sekitar seribu polisi, petugas pemadam kebakaran, dan tentara Taiwan terlibat dalam upaya penyelamatan yang terus dilakukan. Sekitar 400 personel militer dan tim khusus melakukan penyelaman ke dalam sungai untuk mencari korban. Perceraian bisa dipicu karena apapun. Di Mesir, seorang wanita bergegas ke pengadilan dan meminta bercerai dari suami dua hari setelah pernikahan. Sang istri minta cerai karena suaminya botak. Wanita yang tidak disebutkan identitasnya itu mengatakan kepada hakim di Cairo bahwa ia tak tahu suaminya botak karena selalu membakewi. Sang suami juga tak pernah mengatakan ia botak selama 11 bulan pertunangan. Wanita itu pun bersikeras untuk bercerai dan mengatakan suaminya berbohong karena tak menceritakan bahwa ia botak. Ia menemukannya selama bulan madu dan kecewa mengetahui kebotakan sang suami padahal usianya baru 28 tahun. Ganteng-ganteng kok jadi tukang ojek. Begitulah mungkin komentar Anda jika melihat sosok pria ganteng asal Thailand ini. Punya para stampan adalah anugerah tersendiri bagi pria bernama lengkap di Capat Tanah Dawong. Ia semakin populer setelah ada seorang pembawa acara selebriti memotretnya dan fotonya tersebar di dunia maya. Dia pacat jadi makin ramai di perbincangan publik setelah fotonya ketika bekerja sebagai tukang ojek tersebar di dunia maya. Suatu hari Woody, pembawa acara Woody Talk sedang berada di dalam mobil ketika melintas tak jauh dari tempat mangkal de Capat sebagai tukang ojek. Ternyata de Capat berprofesi sebagai model, namun untuk mengisi waktu luangnya ia menjadi tukang ojek. Ia rupanya lebih suka bekerja daripada hanya jam saja. Ia pun sama sekali tak malu dengan pekerjaan sampingannya sebagai model. Seorang ibu muda yang baru melahirkan buah hatinya menceraikan suaminya setelah sepekan melahirkan bayi yang menderita Down Syndrome. Wanita yang tadi sebutkan namanya tersebut tinggal di Armenia, salah satu negara di Eropa Timur. Di sana anak yang lahir berkebutuhan khusus adalah Aeem. Karena hal itu ia memutuskan untuk meninggalkan sang anak dan menceraikan suaminya. Sang suami yang diketahui bernama Samuel Forrest Ruzon dipaksa untuk memilih tetap merawat anak yang lahir atau istrinya. Ini adalah pilihan sulit bagi Forrest. Aira Forrest pun memilih sang anak. Pria asal Selandia Barung ini memilih untuk merawat Leo, sang bayi, hingga ia tumbuh dewasa. Ia pun berencana kembali ke Selandia Barung dan memulai hidup baru yang tenang di sana bersama Leo. Seekor hiu terperangkap di dalam kanau PLTU Python Purobolinggo, Jawa Timur. Saat ini petugas masih berupaya mengevakuasi hiu paus dari PLTU yang ada di pinggir laut ini. Hiu paus sepanjang 6 meter ini ditaksir memiliki berat sekitar 6 ton. Diduga ikan ini terpisah dari kawanannya karena hiu paus biasanya bergerak secara berkelompok. Ewan ini masuk ke kanal juga diduga karena mencari makanan berupa plankton. Di kanal ada pertemuan antara pasang dan surut hingga kandungan nutrisinya tinggi. Diperkirakan hiu paus ini mengikuti arus hingga masuk ke kanal tersebut. Meskipun berada di kanal, hiu ini tak mengganggu sistem PLTU tersebut. Hiu paus merupakan jenis ikan berukuran besar yang statusnya telah dilindungi oleh Capman KP 18 tahun 2013. Pemirsa itulah on this week versi on the spot. Terima kasih telah menonton!